KICK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini di channelnya Anton Mucil Hari ini kita akan sedikit kupas kembali Dan kita akan review kembali unit yang ada di belakang saya Ini ada ATV 125cc manual Ini ATV keluaran di tahun 2021 Ini barangnya ada di belakang Ini beda banget sama ATV-ATV sebelumnya Apa aja sih yang beda dari ATV yang baru ini Simak terus video saya sampai habis Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Biar tidak ketinggalan info-info dari Anton Mucil Kita lanjut aja Kita review satu persatu ATV yang ada di belakang saya Warna biru sama warna merah Oke guys Inilah ATV terbaru dari mereknya Commander Ini ATV baru masuk di tahun 2021 Kita lihat dulu dari nampak depan ya Ini dari depan Kalau kita lihat Sama seperti yang terdahulunya Tapi disini Sudah sedikit Demi sedikit Diper Diper bagus Diper halus lagi Pembuatannya Kalau masalah Lampu depan Ini masih sama LED Kiri kanan masih menggunakan lampu LED Terus ini bumper juga Pipa Terus disini juga Dan ini juga sangatlah kuat Karena ini bukan plastik ya Ini sejenis plat Nah ini kalau duduk disini juga Kita aman Terus kita ke Arah setang Nah disini juga dia setang Sudah dilengkapi untuk engine on off Ini berada di sebelah kiri ya Terus ini buat lampu jauh dekat Dan ini Starternya ada di sebelah kiri Terus disini juga dilengkapi dengan klakson Dan ini cup Yang di bawah klakson Untuk pengoperasian ATV 125 komender ini Ini cukup Kalau mau menghidupkan ini Dipijit dulu Ini rem depan Karena ini ada switchnya Lalu di starter Ini di sebelah kiri ya Terus disini juga Dilengkapi Nah kalau Yang unik dari ATV itu Gas atau tuasnya ini Menggunakan jempol ya Jadi bukan kayak spontan Tapi pakai jempol Terus disini juga Ada kunci kontaknya On off ini Terus Dan untuk Membuka jok belakang Nah kalau membuka jok belakang itu Dia ada tuasnya disini nih Di bawah terlalu Nah ini tuasnya Ditarik Ke belakang Nah Lalu ini ngangkat nih Joknya Nah Disini juga Di bawah jok ya Di bawah jok itu ada aki Nah ini akinya di bawah jok Kalau dulu kan Akinya itu di belakang sini nih Nah di tengah-tengah rangka Jadi Karena sulit Jadi kita Yang 2021 ini Apinya pindah di atas sekarang Jadi lebih gampang Lebih Efficient Dan efektif Kalau misalnya pemasangan Kaki Dan untuk Rem Rem belakang ya Kalau misalkan kita ngerem Lampu disini ada lampunya juga Disini udah lampu LED Ini buat rem belakang Lampu rem belakang Ini udah LED Terus ini juga Bemper belakang sangatlah kuat Kalau misalkan kita duduk disini Gak bakalan Patah Karena ini Sama pelat Jadi Sangatlah kuat Dan untuk Rangka Sekarang lebih Bagus lagi Karena disini Dulu kan Kalau misalkan rangka belakang ini Ada sambungannya Disini pakai baun Sekarang Dilas langsung Ke rangka depan Jadi lebih kokoh Kuat Kalau dulu kan Kalau misalkan duduk Pasti agak rubah Jadi sekarang Dirubah lagi Dilasnya langsung Jadi Lebih kuat Ini keluaran ATP 2021 Untuk Sistem Suspensi belakang Ini semudahkan Menosok Ini tabungnya Lebih besar Fairnya juga Lebih kuat Jadi kalau menahan beban Ini Gak mudah Untuk Cepat Terusak Disini juga Dilengkapi Nah Untuk Penyetelan rantai Kalau yang dulu kan Bukan begini Setelan rantainya Yang sekarang Lebih praktis Yang ATP 2021 Ini Cukup Kenorkan Dua bau Di ini Kiri kanan Yang dua ini Terus yang disini Yang di depan Kenorkan Lalu Ininya diputar Ke atas Ntar Rantainya Dia Langsung Kenceng Nah Begitu Sekarang Lebih Mantap Dan disini juga Untuk Rem belakang Sudah menggunakan Cakram Ini Berada di Sebelah kanan Rem cakramnya Ini masternya Master remnya Juga ini ada Suite Lampu rem belakang Nah Ini untuk Tuas rem belakang Dia berada di bawah Di sebelah kanan Jadi Kalau yang rem depan kan Di atas Kalau rem belakang Itu di bawah Disini Mesin juga Mesin masih menggunakan 125cc Manual Nah ini mesinnya Ini kalau suku cadang Ikutnya ke Honda series ya Jadi gak usah khawatir Suku cadangnya Karena persamaannya Ini ke Honda series Honda series itu Kayak Supra X Suprapit Supra double X Ini masuk Kelistrikan juga Masuk Ke Honda Ini nampak Rangka dari depan Lekukan-lekukannya Ini Sangatlah rapih Juga Sangat kokoh Untuk Suspensi depan Ini menggunakan Suspensi kiri kanan Jadi Lebih enak Kalau misalkan Di jalan jelek Itu Stabil Dan untuk Sayap Nah Untuk sayap Disini setelan Untuk Suspensi depan Itu bisa di Robah ya Bisa Atas Bisa rendah Jadi ini ada Dua setelan Jadi kalau misalkan Pengen Depannya Atas Nah ini Setelnya disebelah Ini yang satu Kedua Jadi kalau pengen Lebih rendah Kita posisinya Ke Yang satu Jadi posisi Setang itu Ke bawah Raga bawah Jadi yang belakang itu Nungging Kalau misalkan Posisi yang Setelan Baur yang ini Di sini Di satu Disini juga Buljoinnya Sangat Kokoh Buljoinnya Mantap Untuk Sistem Pengereman Depan Ini mudah Menggunakan Cakram Dan disini Sudah Dilengkapi Nah Kalau yang Terdahulu Kan Tidak ada Sistem Perdam Getaran Mesin Nah Sekarang 2021 HATV 2021 Ini sudah Ada Sistem Penahan Getaran Jadi Kalau misalkan Mesin Ini Hidup Dan ada Di kecepatan Yang Tinggi Mesin Ini kan Bergetar Bergetar Nah Ini Ke Bodi Atau Ke Rangka Tidak 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 Ada Perendam Di sini Di bawah Nah Ini Bantalannya Sangat Besar Dan Jadi Tidak 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 Terasa Kalau Misalkan Kita Berkendara ATP 125 CC Dan Ini Untuk Sistem Oper Atau Speed Nah Speednya Ini Kalau Kedepan Itu Gigi Mundur Kalau Kita Injek Ini Tuas Personneling Atau Untuk Speed Nah Kalau Untuk Speed Ini Satu Itu Kedepan Biasanya Kalau Kedepan Itu Gigi Satu Ini Kebalikannya Jadi Kalau Kedepan Itu Gigi Mundur Nah Kalau Meningin Ke Gigi Satu Itu Dari Netral Langsung Ke Belakang Di Injek Nah Jadi Itu Sudah Satu Dua Tiga Jadi Percepatannya Ini Tiga Speed Untuk Menurunkan Giginya Kalau Sudah Digit Tiga Dia Kedepan Injek Lagi Jadi Nurun Giginya Kedepan Nah Disini Juga Ada Untuk Pemutus Saluran Bensin Nah Ini Disini Ada Tinggal Ini Banjir Karbon Tinggal Tutup Aja Ke Arah Off Ke Atas Dan Disini Ada Indikator Nah Kalau Ini Air Itu Buat Mundur Kalau N Ini Netral Dan Untuk Wheel Set Atau Bannya Ini Menggunakan Ring 8 Ukurannya Yang Depan Itu 19 X 7 Per 8 Ini Untuk Wheel Set Depan Atau Band Untuk Band Depan Dan Untuk Band Belakang Ini Sama Menggunakan Ring 8 Ukurannya 18 X 9 Per 50 Nah Ini Untuk Ring Belakang Ke Empat Roda Ini Sudah Menggunakan Tubeless Jadi Tidak Ada Band Dalam Jadi Kalau Misalkan Di Perjalanan Itu Lebih Aman Karena Bannya Band Tubeless Terima Terima Kasih Yang Sudah Menyaksikan Channel Anton Mocil Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Info Info Dari Anton Mocil Itulah Tadi Sekilas Review Atau Penjelasan ATV Commander 2021 Yang Ada Di Belakang Saya Sudah Saya Sebutkan Satu Ber Satu Terima Kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai